Gurun pagoda langit sangat dingin di malam hari. Saat matahari tinggi di langit, udaranya sangat panas. Pada saat ini, Sifeng dan Huoyu yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Kemudian, Sifeng mengeluarkan peta kulit binatang yang membawa mereka ke nefas abis dari cincin penyimpanannya. Kemudian, Sifeng menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Gurun di bawah. Ada reruntuhan yang bobrok di padang pasir. Sifeng membandingkan peta kulit binatang di tangannya dan berkata, ini seharusnya reruntuhan pagoda langit yang tercatat di peta. Kita akan membutuhkan waktu tiga hari untuk mencapai jurang nefas. Tiga hari, nefas abis, gumam Huoyu. Kau, kau, tunggu aku. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Wanita setengah bayak itulah yang mengejar mereka. Pada saat ini, di belakang wanita parubaya itu ada seekor kalajengking merah besar bersayap. Kalajengking itu memancarkan aura yang kuat. Itu adalah iblis besar yang telah mencapai alam setengah dewa bintang dua. Seorang iblis besar di alam demigot bintang dua merupakan sosok yang mengerikan bagi wanita itu. Suara mendesing. Pada saat ini, teriakan aneh keluar dari mulut kalajengking merah. Ia menyemburkan api yang membakar. Merasakan kekuatan yang membara dan dahsyat di belakangnya, wanita dewasa itu sangat terkejut. Dia berteriak pada Sifeng dan Huoyu di depannya, kalian berdua, cepat selamatkan aku. Sifeng melirik ke belakangnya. Tiba-tiba, kobaran api yang menyapu wanita dewasa itu menghilang tanpa jejak. Tubuh besar kalajengking merah bersayap itu tiba-tiba pecah, menyemburkan sejumlah besar darah merah terang. Seperti gelombang, darah melonjak dalam kehampaan dan bergegas menuju Sifeng. Tak lama kemudian, energi kematian, darah, dan jiwa kalajengking merah itu dilahap abis oleh Sifeng. Pada saat ini, wanita itu mengikutinya dari belakang. Kalian berdua, aku ini seorang wanita, tidak bisakah kalian menjagaku? Wanita dewasa itu berkata kepada Sifeng dan Huoyu dengan nada menegur. Wanita yang seperti bibi bukanlah wanita di mataku, kata Huoyu terus terang. Kamu, mendengar kata-kata Huoyu, wanita dewasa itu langsung menjadi marah. Jika dia bisa mengalahkan orang ini, dia sudah melakukannya sejak lama. Kemudian, Sifeng berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan keluar dari gurun pagoda langit dalam beberapa hari. Binatang iblis yang akan kita hadapi nanti akan semakin kuat. Berhati-hatilah. Setelah mengatakan ini, sosok Sifeng bergerak lagi dan menghilang dalam sekejap. Huoyu sekali lagi berubah menjadi api dan mengejarnya. Kalian semua, pada saat ini, wanita parubaya itu sekali lagi menjadi gila. Kedua orang ini menganggap hidup mereka sendiri sebagai lelucon. Kau, kau, jika aku benar-benar dibunuh oleh para iblis besar di gurun ini, aku pasti akan berubah menjadi roh jahat dan kembali untuk membalas dendam. Wanita tua itu berkata penuh kebencian dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa meskipun dia berubah menjadi roh jahat, mereka tidak akan takut. Segera setelah itu, wanita dewasa itu buru-buru mengejar dua orang di depannya. Meskipun dia merasa sedikit kesal terhadap mereka berdua, dia tidak tega meninggalkan mereka dalam keadaannya saat ini. Di langit gurun pagoda langit, sesosok tua berambut putih berdiri gagah di udara. Orang ini memiliki wajah yang agung dan mengenakan jubah putih. Meskipun rambut dan janggutnya putih, dia sama sekali tidak tampak tua. Sebaliknya, dia memiliki sikap seperti seorang raja yang agung dan perkasa. Nama orang ini adalah Guki, dan dia adalah tetua agung Gunung Gui. Setelah mengetahui bahwa saintes dari Gunung Gui, Guian, telah terbunuh, sebagai tetua agung, Gui secara pribadi telah mengambil tindakan kali ini. Sang saintes, Guian, adalah keturunan dari garis keturunan Gui. Berdasarkan senioritas, Guian harus memanggilnya Paman Besar Gui. Meskipun Gunung Gui adalah sebuah kekuatan, hubungan internalnya rumit dan kompleks. Awalnya, garis keturunan Gui telah membuat Guian menjadi orang suci dengan susah payah. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa Guian akan terbunuh. Terlebih lagi, dia telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Semua murid Gunung Gui yang dia bawa semuanya terbunuh. Kali ini, sang dewi Gunung Gui telah meninggal dengan kematian yang mengerikan dan semua murid Gunung Gui telah musnah. Gunung Gui telah kehilangan seluruh mukanya, dan garis keturunan Gui bahkan lebih dipermalukan. Bahkan dia, Gui, dapat mendengar orang-orang tua lainnya mengejek dan mengejeknya dari waktu ke waktu. Sang saintes dari generasi itu telah pergi ke sekte mereka dan terbunuh. Dia tidak hanya meninggal dengan kematian yang mengerikan, tetapi dia juga telah melibatkan ratusan pengikut sekte tersebut. Sang santa, Guian, telah menjadi sinonim dari rasa malu. Kakak meninggal lebih awal, dia tidak meninggalkan banyak anak. Di generasi keempat, hanya Guian yang tersisa. Aku membayar harga yang mahal dan akhirnya menjadikannya saintes. Pada akhirnya, dia meninggal begitu saja. Dia meninggal dengan kematian yang sangat memalukan. Brengsek, brengsek, wajah lama kursi ini akan hilang sepenuhnya. Tubuh iblis yang abadi, kalau aku tidak mengulitinya dengan tanganku sendiri, aku tidak akan bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Gui berkata dengan marah dan ekspresi garang di wajahnya. Bagaimana, di mana bajingan kecil itu sekarang? Saat ini, area di depan Gui kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat, tetapi Gui berbicara ke udara. Tepat saat suara Gui berakhir, suara yang sangat suram tiba-tiba terdengar di udara di depannya. Tuan, menurut informasi dari Gunung Yin, orang ini baru saja melewati reruntuhan pagoda langit. Berdasarkan analisis rute mereka, mereka memang menuju ke jurang nefas. Mereka akan mencapai daerah kita dalam dua hari. Bagus, Gui berkata, kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai bajingan kecil ini datang dan mati. Beritahu Gunung Yin untuk mengikutinya dari dekat. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengulitimu dan dia terlebih dahulu. Saya mengerti. Tuan, tenanglah. Suara suram itu segera menjawab. Setelah beberapa saat, suara suram itu berkata lagi, Tuan, menurut informasi terbaru, Han Wei dari keluarga Han telah membawa artefak ilahi keluarga Han dan banyak ahli dari keluarga Han. Mereka telah memasuki gurun pagoda langit. Oh, si tua Han Wei itu juga ada di sini. Gui berkata, lalu berkata lagi, wajar saja kalau orang tua itu datang. Bajingan kecil itu membunuh cucunya yang tidak berguna dan melumpuhkan salah satu tangannya. Kalau orang lain, mereka tidak akan bisa menerima ini begitu saja. Tuan, ada juga informasi terbaru. Keluarga Wang Kuno, Sekte Dewa Matahari, Sekte Dewa Bulan, dan Sekte Dewa Bintang juga telah mengirim para ahli ke gurun pagoda langit. Mereka semua ada di sini untuk orang itu. Ku dengar beberapa hari yang lalu, Tanah Suci Cahaya Mendalam muncul. Di reruntuhan Tanah Suci Cahaya Mendalam, penerus Sekte Dewa Matahari, Yang Cheng, penerus Sekte Dewa Bulan, Yue Qian, dan Sekte Dewa Cahaya Bintang, Xing Luo, semuanya tewas di tangan orang itu. 1342 Gurun Pagoda Langit adalah wilayah gurun yang tidak dikenal. Pada saat ini, kerumunan padat orang berkumpul di udara di atas gurun, melonjak di udara seperti ombak laut. Mereka berasal dari suku terkuat di gurun pagoda langit, suku pengejar matahari. Suku pengejar matahari adalah suku yang sangat kuno di benua gurun. Beberapa hari yang lalu, seribu elit dari suku pengejar matahari telah berangkat. Di bawah pimpinan pemimpin mereka, Zui Xiao, mereka bergerak cepat di gurun pagoda langit. Mereka akan memburu seseorang. Hanya beberapa hari yang lalu, putra pemimpin suku pengejar matahari, Zui Ling, dipukuli di gurun pagoda langit. Dia dipukuli dengan sangat parah hingga kepalanya bengkak. Ketika dia kembali ke suku pengejar matahari, ayahnya, Zui Xiao, hampir tidak mengenalinya. Seseorang benar-benar memukuli putra pemimpin suku pemburu matahari di gurun pagoda langit. Ini benar-benar melawan langit. Menjerit. Pada saat ini, suara jeritan bergema di langit dan bumi. Seekor elang raksasa yang menyala-nyala seperti api muncul di langit. Seluruh dunia menjadi gelap sesaat sebelum api memenuhi langit. Elang api iblis. Ketika orang-orang dari suku pemburu matahari melihat elang api iblis di langit, mereka semua mendonga. Elang api iblis ini dibesarkan oleh suku pengejar matahari. Jeritan tadi adalah informasi yang dikirim kembali oleh elang api iblis. Hebat sekali. Di depan orang-orang suku pengejar matahari, di samping pemimpin suku pengejar matahari, Zui Xiao, ada seorang pria yang ditutupi perban. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri. Jika si Feng dan Disa ada di sini, mereka mungkin tidak akan mengenali orang ini. Dialah Zui Ling, putra Zui Xiao dari suku pengejar matahari. Dia adalah pemuda yang mempermalukan Disa dan dipermalukan serta dipukul mundur oleh Disa. Sambil menatap langit, tangan Zui Ling masih terkepal erat. Tubuhnya gemetar saat dia berbicara lagi, tidak lama lagi ayah akan membawa kita untuk mengejar orang itu. Beraninya dia membiarkan makhluk mayat hidup yang rendah itu mempermalukanku seperti ini. Pada saat itu, dia pasti akan menyesalinya. Dia pasti akan melakukannya. Di gurun pagoda langit, sosok si Feng masih bergerak cepat di langit. Namun, pikiran si Feng kembali gelisah. Ini adalah intuisi bela dirinya yang sudah ada sejak lama. Seringkali, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi padanya. Tunggu. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba berbicara kepada Huoyu di sampingnya. Setelah mengatakan ini, sosok si Feng tiba-tiba berhenti. Ada apa, bos? Huoyu berhenti ketika mendengar si Feng berteriak agar dia berhenti. Dia menoleh ke arah si Feng dan bertanya dengan bingung. Pada saat ini, Huoyu melihat bahwa setan itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Ada apa dengan iblis ini? Huoyu berpikir dalam hati. Pada saat ini, si Feng berkata kepada Fire Desiree, Aku terus merasa ada beberapa pasang mata yang menatap kita dalam kegelapan. Walaupun si Feng punya firasat seperti itu, dia tidak dapat menemukan apapun dengan kekuatan jiwanya yang kuat dan tajam saat memindai area tersebut. Mendengar perkataan si Feng, Huoyu berkata, Menurutku tidak. Ku rasa kau terlalu memikirkannya, bos. Huoyu benar-benar tidak memiliki perasaan yang sama dengan si Feng. Oh, benarkah? Jawab si Feng. Alisnya perlahan berkerut. Kemudian, si Feng merasakan lagi, tetapi seperti sebelumnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Apa yang terjadi? Si Feng berbisik pada dirinya sendiri. Kalian berdua, kenapa tidak pergi? Tepat pada saat ini, teriakan lembut itu terdengar lagi dari belakang mereka. Wanita parubaya itu berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka lagi. Harus dikatakan bahwa gerakan tubuhnya sangat bagus. Meskipun dia hanya seorang demigod bintang satu, dia masih bisa mengimbangi mereka. Namun, kali ini, si Feng dan Huoyu sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka memperlakukannya seperti udara. Ayo pergi. Kemudian, si Feng berteriak dingin dan bergerak lagi. Huoyu mengikutinya lagi. Tak lama kemudian, hanya wanita dewasa yang baru saja menyusulnya itu yang tertinggal dalam kehampaan. Siang dan malam berlalu, dingin dan gelap pun sirna, dan hari pun berganti. Seiring berjalannya waktu, perasaan gelisah di hati si Feng makin bertambah kuat. Si Feng yakin bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi padanya. Dia hanya tidak tahu dari mana masalah itu akan datang. Tidak peduli dari mana asalnya, jika memang datang, Ben Sao akan menghadapinya. Si Feng berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi tegas. Si Feng masih bergerak cepat di atas padang pasir, tetapi kekuatan jiwanya tidak mengendur sama sekali. Dia terus merasakan ke segala arah. Menjerit. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan di antara langit dan bumi. Area tempat si Feng dan dua orang lainnya berada tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, area itu diterangi oleh api. Hah! Si Feng dan dua orang lainnya mendongat dan melihat seekor elang raksasa yang menyala di langit. Itu adalah elang api raksasa. Itu adalah elang api raksasa, salah satu raja gurun. Huoyu segera mengenali elang raksasa di langit dan berkata kepada si Feng. Kemudian, Huoyu menambahkan, elang api raksasa adalah iblis besar alam demigod bintang enam. Sebaiknya kita tidak memprovokasinya atau membiarkannya menyadari keberadaan kita. Meskipun Huoyu mengucapkan kata-kata itu, si Feng sudah merasakan bahwa elang besar itu saat ini dipenuhi dengan aura yang kejam. Bahkan memancarkan niat membunuh ke arah mereka. Pada saat ini, elang api raksasa tiba-tiba jatuh ke arah si Feng dan dua orang lainnya seperti gunung api raksasa. Oh tidak! Seru Huoyu saat melihat elang api raksasa terjatuh. Ah! Ekspresi wanita dewasa yang mengikuti di belakang mereka berubah drastis. Mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, si Feng mengeluarkan raungan dingin saat dia melihat elang api iblis yang turun dari langit. Setelah itu, si Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju dan menyerang langsung ke atas. Saat dia bergegas maju, tangan si Feng membentuk segel misterius. Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah, sembilan guntur bersatu, kelahiran naga guntur. Ledakan, 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 ledakan. Raungan menggelegar terdengar dari tubuh si Feng. Kilatan petir gelap yang dahsyat meledak dari tubuh si Feng. Gabungan petir liar. Dalam sekejap mata, si Feng berubah menjadi naga petir hitam. Naga guntur kegelapan membuka mulutnya dan terus melesat seperti naga menuju surga ke-9. Kekuatan ini, ini, bagaimana iblis ini bisa sekuat itu? Huoyu terkejut ketika melihat naga petir hitam menyerbu. Pemuda ini, kekuatan penindas ini tampaknya telah melampaui elang api raksasa. Seberapa kuatkah pemuda ini? Wanita dewasa itu berkata dalam hatinya, hatinya penuh dengan keterkejutan. 1343 Naga petir hitam itu bertabrakan dengan elang api iblis. Pekik, tiba-tiba, suara jeritan menyakitkan terdengar. Jeritan itu sebenarnya berasal dari demonic flame eagle. Seorang demigod bintang 6 seperti dia benar-benar bisa mengeluarkan suara seperti itu. Pada saat berikutnya, tubuh besar demonic flame eagle meledak di bawah kekuatan naga petir gelap. Darah merah cerah berceceran di mana-mana, dan bulu-bulu seperti api berkibar tertiup angin. Itu adalah pemandangan yang tragis. Tetapi kemudian, aliran darah merah terang melonjak ke arah naga petir gelap dan dengan cepat dilahap oleh naga petir gelap itu. Pertarungan yang seharusnya spektakuler malah berakhir begitu saja. Iblis ini benar-benar terlalu kuat. Huoyu yang berada di bawah, menatap naga guntur hitam di langit dan berkata dengan penuh emosi sekali lagi. Sangat, sangat kuat. Sungguh kuat. Wanita dewasa itu tak kuasa menahan diri untuk berseru lagi. Darah elang api iblis dan kekuatan kematian dengan cepat dilahap oleh Sifeng. Saat kekuatan jiwanya mencapai batasnya, kekuatan itu dilahap oleh pedang petir haus darah yang telah berubah menjadi pola petir putih. Setelah membunuh demonic flame eagle, naga petir hitam di langit langsung menghilang, dan sosok berwarna merah darah muncul lagi. Sosok itu berdiri dengan gagah di langit, tampak agung seolah-olah dewa iblis berwarna merah darah telah dilahirkan kembali. Ayo lanjutkan. Sifeng berteriak pada dua orang di bawah. Pekik. Di langit di atas wilayah gurun menara langit yang tidak diketahui, suara jeritan terdengar lagi. Sifeng telah membunuh seekor elang api iblis, tetapi masih ada satu lagi. Ribuan orang suku pengejar matahari di bawah mendengar pekikan di langit dan mendongak lagi. Di depan kerumunan itu ada seorang pria parubaya dengan wajah serius dan penampilan yang mendominasi. Dia adalah pemimpin suku pengejar matahari, Zui Xiao. Wajah serius Zui Xiao berubah dingin saat dia mendengarkan jeritan elang api iblis. Dia berkata dengan dingin, Xiao Lai telah terbunuh. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, orang di samping Zui Xiao, yang terbungkus perban putih, berseru tak percaya. Pada saat ini, Zui Xiao menoleh dan menata putranya, Zui Ling. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah orang itu benar-benar hanya beberapa tahun lebih tua darimu? Benar sekali, ayah. Tidak lebih dari tiga tahun. Zui Ling menjawab dengan tegas. Tidak lebih dari tiga tahun. Dia baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa membunuh Xiao Lai? Mendengar perkataan putranya, Zui Xiao bergumam. Mungkinkah ada seorang ahli yang setidaknya merupakan dewa setengah bintang enam yang bersembunyi di sisinya? Pasti begitu, Aba, kata Zui Ling. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata dengan penuh kebencian, Ayah, jangan biarkan orang itu lolos. Kau harus membalaskan dendamku dan Xiao Lai. Orang itu tentu saja harus mati. Zui Xiao menganggup dan berkata. Kemudian, Zui Xiao berteriak dingin, semua anggota suku pemburu matahari, dengarkan. Setelah beristirahat, gunakan kembali jurus rahasia pemburu matahari dan maju dengan kecepatan penuh. Teriakan Zui Xiao bergema di antara langit dan bumi dan sampai ke telinga semua orang di suku pemburu matahari. Pengejar Matahari. Begitu teriakan Zui Xiao terdengar, para anggota suku pemburu matahari langsung menjawab serempak, Ya. Setelah itu, satu persatu, para kultifator mulai melakukan segel tangan misterius. Rune tebal mulai muncul di kaki mereka saat mereka mengeksekusi teknik rahasia mengejar matahari. Di bawah keterampilan rahasia pengejar matahari, kecepatan anggota suku pengejar matahari tiba-tiba berlipat ganda, seperti embusan angin dan kilat. Jurus rahasia mengejar matahari diciptakan oleh para leluhur suku mengejar matahari. Konon, dahulu kala para leluhur suku mengejar matahari mempraktikkan jurus ini secara ekstrim dan mampu mengejar matahari dan bulan. Seiring berlalunya waktu, tirai malam kembali turun di gurun pagoda langit, dan hawa dingin kembali melanda dunia. Pekik. Namun, pada saat ini, suara siulan yang familiar terdengar dari langit yang jauh. Pada saat ini, suara siulan ini sangat menyedihkan, seolah-olah sedang meratap. Hmm, yang lainnya, Huoyu segera melihat bahwa di langit jauh di belakangnya, sebuah bola api besar yang berkobar dengan cepat melaju ke arahnya. Kemudian, Huoyu berbicara lagi. Ia berkata kepada Sifeng, Bos, mungkinkah Anda membunuh seorang pria di siang hari dan seorang wanita datang di malam hari untuk membalaskan dendam suaminya? Yang tadi siang adalah betina. Ini jantannya, kata Sifeng. Oh, Huoyu berkata dengan lembut, Bos, bagaimana Anda tahu? Saya pikir, Sifeng menjawab. Pada saat ini, demonic flame eagle telah tiba di atas Sifeng dan yang lainnya. Dunia yang gelap gulita tiba-tiba diterangi oleh api, seolah-olah itu adalah siang hari. Setelah menyaksikan kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Sifeng siang tadi, Huoyu dan wanita dewasa itu menjadi jauh lebih tenang saat mereka melihat elang api iblis lagi. Selama orang itu ada di sini, elang api iblis tidak lagi menjadi masalah. Pada saat ini, elang api iblis yang besar itu tiba-tiba jatuh bagaikan meteor besar yang menyala-nyala. Karena binatang buah sepertimu juga ingin mati, maka Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Sifeng berkata dengan dingin sambil menatap elang api iblis yang jatuh. Setelah mengatakan ini, sosok Sifeng yang awalnya bergerak maju dengan cepat, langsung menyerbu ke atas. Api kecil, kembalilah. Namun, pada saat ini, teriakan seorang pria parubaya bergema di antara langit dan bumi. Suara ini seperti lonceng besar, bergema di antara langit dan bumi. Ketika Sifeng mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia sudah merasakan bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Pekik. Pada saat ini, demonic flame eagle kembali mengeluarkan suara melengking. Namun, ia tetap mematuhi perintah suara itu dan berhenti jatuh ke arah Sifeng dan yang lainnya, malah terbang mundur. Ayo pergi, Sifeng berteriak pada Huoyu dan wanita dewasa di bawahnya. Kemudian, sosok Sifeng melesat cepat saat ia melesat maju dengan kecepatan penuh. Namun, pada saat ini, suara perkasa pria parubaya itu bergema di antara langit dan bumi lagi. Huff, kau mempermalukan putraku dan membunuh demonic flame eagle yang dibesarkan oleh suku pengejar matahari milikku. Apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja seperti ini? Setelah teriakan pria parubaya itu, suara anak muda segera menyusul. Lari, mengapa kamu tidak terus berlari? Bukankah kamu sangat kuat? Beraninya kau membiarkan binatang terkutuk itu mempermalukanku? Saya pernah berkata, jangan menindas anak muda karena dia miskin. Itu dia, Sifeng yang bergerak cepat, segera mengenali suara itu. Orang itu adalah pemuda yang telah mempermalukan Disa dan jalur bela dirinya disegel oleh Sifeng. Saat itu, dia pernah berkata seperti ini, hidup ini penuh pasang surut. Jangan menindas anak muda karena dia miskin. Awalnya, Sifeng mengira bahwa setelah dipermalukan hari itu, Disa akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Kemudian, dia akan kembali suatu hari untuk mengalahkan Sifeng dan membalas penghinaannya. 1344 Di langit di atas gurun pagoda langit, pemuda itu telah memanggil musuh yang kuat. Sifeng bergerak dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dua sosok melintas di depan Sifeng. Seorang pria parubaya dengan wajah anggun dan seorang pria yang ditutupi perban muncul di depan Sifeng. Sekilas, Sifeng tidak mengenali bahwa pria yang ditutupi perban putih itu adalah pemuda yang dipukuli Disa beberapa hari yang lalu. Kau masih ingin lari? Coba kulihat kemana kau bisa lari. Pemuda yang ditutupi perban itu berteriak pada Sifeng. Dia belum pernah melihat seseorang pun yang dapat lari dari jurus rahasia mengejar matahari. Melihat dua orang di depannya, Sifeng menghentikan langkahnya dan menatap dua orang di depannya dengan ekspresi serius. Aku merasa gelisah akhir-akhir ini. Mungkinkah kegelisahan itu berasal dari mereka? Sifeng berpikir dalam hati. Kemudian, Sifeng merasakan ada banyak sosok di belakangnya. Setelah kepala suku pemburu matahari, Zhu Xiao dan Zhu Ling tiba, ribuan ahli suku pemburu matahari juga tiba. Huff, kenapa kamu tidak lari saja? Zhu Ling menatap orang di depannya dan mendengus dingin. Apa yang kau inginkan? Pada saat itu, Sifeng menatap Zhu Ling dan berkata dengan dingin. Apa yang saya inginkan? Mendengar perkataan Sifeng, Zhu Ling mencibir dan berkata, Awalnya, aku hanya mempermainkan makhluk undet rendahan sepertimu. Namun, melihat bakatmu yang luar biasa, aku bermaksud mengembalikan makhluk undet itu kepadamu. Tapi bagaimana dengan Anda? Kau menggunakan keahlian rahasia untuk menyegel jalan bela diriku dan membiarkan makhluk mati hina itu menyiksaku. Hari ini, Anda harus melakukannya. Harus. Itu. Mati. Di akhir perkataannya, pemuda Zhu Ling mengucapkan setiap kata dengan garang. Makhluk hidup yang tercelah. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Sifeng berubah dingin saat dia berkata, Benar sekali. Katanya, dialah saudaraku, yang telah berkali-kali ku pertaruhkan nyawanya. Anda mempermalukannya, maka Anda pun mempermalukannya sebagai balasan. Fakta bahwa Ben Sao dan Disa tidak membunuhmu hari itu sudah dianggap sebagai belas kasihan bagimu. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak akan berterima kasih sama sekali. Sebaliknya, kamu ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Bagus, sangat bagus. Saat dia berbicara, wajah Sifeng menjadi semakin dingin, meskipun ada seseorang di depannya yang kultifasinya tidak dapat dia lihat. Oke, sangat bagus. Pada saat ini, Zhu Xiaoyang berdiri di samping Zhu Ling angkat bicara ketika mendengar kata-kata Sifeng. Dia mencibir dengan nada bercanda dan berkata, Nak, beraninya kau bersikap sombong bahkan setelah melihatku. Kau benar-benar berani. Begitu Zhu Xiaoyang bicara, Sifeng segera merasakan kekuatan membaram muncul di sekelilingnya, mengelilinginya sepenuhnya. Seolah-olah setiap kali dia bergerak sedikit saja, panas yang menyengat itu dapat mengubahnya menjadi abu. Orang ini memang sangat kuat. Tetapi Sifeng tidak takut. Muncul. Tiba-tiba, Sifeng mengeluarkan teriakan dingin. Karakter-karakter gelap pekat yang tercetak di tubuhnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ledakan. Petir hitam meledak dari tubuh Sifeng dan langsung diserap oleh karakter-karakter gelap yang pekat. Sebuah armor petir hitam langsung terbentuk di tubuh Sifeng. Hem, apakah kau mencoba melawanku? Melihat baju perang kuno berwarna gelap terbentuk di tubuh Sifeng, Zhu Xiaoyang mengeluarkan suara, hem, yang lembut. Kemudian, panas yang menyengat yang mengelilingi Sifeng dari segala arah berkumpul menuju Sifeng. Pada saat yang sama, teriakan keras keluar dari mulut Sifeng. Ha! Sembilan guntur bersatu, naga guntur muncul. Ledakan, 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 ledakan. Suara guntur meledak dari tubuh Sifeng. Garis-garis guntur gelap meledak dari tubuh Sifeng. Dalam sekejap mata, sembilan garis guntur bergabung menjadi satu. Sifeng berubah menjadi naga guntur gelap yang besar. Guntur gelap yang dahsyat menyambar langit. Namun, di bawah kekuatan yang membara dan tak terlihat itu, naga guntur gelap yang baru saja muncul itu runtuh. Sifeng, yang mengenakan baju besi guntur gelap, muncul lagi. Astaga! Tubuh Sifeng tiba-tiba bergetar. Setegup darah segar keluar dari mulutnya. Wajahnya langsung berubah sangat pucat. Situasi Sifeng saat ini tidak terlalu baik. Namun, melihat Sifeng, Zui Xiao masih terkejut. Hem, seorang demigot bintang 4 benar-benar berhasil memblokir serangan kursi ini. Siapapun di benua wastelen akan terkejut jika mendengar ini. Zui Xiao adalah seorang demigot bintang 8 yang bermartabat. Di bawah kekuatan seorang demigot bintang 8, bahkan seorang demigot bintang 7 pun akan hancur. Namun orang ini, yang hanya seorang demigot bintang 4, memblokir serangannya. Hal ini mengejutkan Zui Xiao. Lalu Zui Xiao berkata, pantas saja Lai kecil meninggal. Awalnya, kupikir ada seorang ahli yang diam-diam membunuh Xiao Lai. Sepertinya Xiao Lai benar-benar mati di tanganmu. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius sepertimu di benua gurun. Luka-luka Sifeng tidak terlalu serius, tetapi juga tidak ringan. Dia diam-diam mengoperasikan teknik rahasia untuk pulih. Dia tidak berbicara lagi, tetapi menatap dingin ke arah Zui Xiao dan Zui Ling. Aku benci tatapan matanya itu. Ayah, bunuh dia sepenuhnya dan balaskan dendamku dan Lai kecil. Zui Ling berkata pada Zui Xiao di sampingnya saat ini. Mendengar perkataan Zui Ling, Zui Xiao menganggup dan berkata, Aku juga benci tatapan itu. Sambil berbicara, tangan kanan Zui Xiao membentuk jari pedang dan menunjuk ke arah Sifeng. Api yang berkobar langsung membakar seluruh tubuh Sifeng, mengubahnya menjadi lautan api dalam sekejap mata. Sifeng dengan cepat ditelan oleh lautan api itu. Melihat kobaran api yang berkobar di bawah kekuatannya, Zui Xiao berkata lagi, Hehehe, jenius yang tak tertandingi. Berubah menjadi abu. Kamu bukan siapa-siapa kalau tidak tumbuh dewasa. Dalam sejarah benua gurun, ada banyak kisah tentang para jenius tak tertandingi yang jatuh dari generasi ke generasi. Setelah mengatakan ini, tatapan Zui Xiao menjauh dari lautan api. Wajahnya berbalik, dan tatapannya jatuh pada sosok merah menyala dan sosok ungu di belakangnya. Wajah Zui Xiao menjadi berwibawa dan serius. Dia bertanya dengan suara rendah, Siapa kalian berdua? Apa hubunganmu dengan orang ini? Saya Huoyu dari Tanah Suci Api. Mendengar perkataan Zui Xiao, Huoyu tidak menjawab hubungannya dengan Sifeng. Sebaliknya, ia melaporkan identitasnya kepada Zui Xiao. Saat Huoyu mengumumkan identitasnya, orang bisa mendengar kesombongan dalam suaranya. Tanah Suci Api, Huoyu, Putra Api Suci Putra Api Suci Begitu Huoyu melaporkan identitasnya, gelombang seruan terdengar. Meskipun suku pengejar matahari merupakan suku kuno terkuat di gurun pagoda langit, namun masih saja tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tanah Suci Api. Jadi kau adalah Putra Api Suci. Maaf atas kesopananmu. Setelah mengetahui identitas Huoyu, wajah Zui Xiao yang berwibawa dan serius menjadi jauh lebih tenang. Dia menganggup perlahan padanya dan berkata. Kemudian, tatapan Zui Xiao beralih lagi ke sosok ungu yang tidak jauh di belakang Huoyu. 1345 Saat wanita parubaya itu menegakkan puncak kembarnya yang gagah, tatapan Zui Xiao langsung terfokus pada puncak kembar itu. Kemudian, wanita parubaya itu berbicara kepada Zui Xiao dengan lembut, marga saya adalah Yun dan nama saya adalah Kiong. Karena kultivasi saya rendah, saya takut menghadapi bahaya di padang pasir, jadi saya mengikuti mereka. Namun, saya sama sekali tidak mengenal orang itu. Saya bahkan tidak tahu namanya. Wanita parubaya itu bersumpah dengan sungguh-sungguh, benar-benar menjauhkan diri dari Sifeng. Suaranya lembut dan memikat. Oh, melihat Yun Kiong, Zui Xiao menjawab dengan, oh. Ekspresinya menjadi semakin rileks saat dia menatap Yun Kiong dengan penuh minat. Terutama puncak kembar di depan dadanya, itu benar-benar kualitas terbaik. Zui Xiao tersenyum pada Yun Kiong dan berkata, kalau begitu, biarkan aku mengantarmu keluar dari gurun ini, oke. Meskipun Zui Xiao merupakan ahli di generasinya, dia belum pernah menyukai wanita dengan puncak kembar. Terlebih lagi, Zui Xiao dapat melihat bahwa wanita ini jelas-jelas sedang merayunya sekarang. Mendengar perkataan Zui Xiao, Yun Kiong langsung tersenyum gembira, kalau begitu, itu sungguh hebat. Sebenarnya, setiap orang yang berakal sehat dapat memahami percakapan antara keduanya. Zui Xiao berkata, aku akan mengantarmu keluar dari gurun dan kita akan tidur bersama, oke. Yun Kiong, itu sungguh hebat. Hahaha, Zui Xiao tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, Yun Kiong merasakan kekuatan tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, tubuhnya yang halus melesat ke arah Zui Xiao tanpa terkendali. Saat tiba di hadapan Zui Xiao, Yun Kiong menariknya ke dalam pelukannya. Hahaha, dengan kecantikan di pelukannya, Zui Xiao tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Yun Kiong menampakkan ekspresi malu-malu dan membenamkan wajahnya dalam-dalam kepelukan Zui Xiao. Di samping Zui Xiao, pemuda Zui Ling yang tubuhnya ditutupi perban juga menatap wanita di pelukan ayahnya. Sebagian besar tatapannya terfokus pada puncak kembar Yun Kiong. Puncak kembar itu tampaknya akan meledak, dan pakaiannya akan terlepas. Itu membuat orang ingin mengulurkan tangan dan meraihnya untuk merasakan apakah itu keras atau lembut. Hah, namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti binatang buas. Lautan api yang berkobar di langit tampaknya telah hancur oleh suara gemuruh itu. Sosok yang memancarkan kilatan petir gelap muncul sekali lagi. Hem, Zui Xiao, yang tadinya tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba berubah ekspresi. Orang itu benar-benar berhasil menembus serangannya yang kuat. Kehidupan orang ini sungguh sulit. Meskipun Si Feng belum hancur oleh kobaran api dari pembangkit tenaga listrik setengah Dewa Bintang 8, dia telah terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Itu adalah pemandangan yang tragis. Pada saat itu, bukan hanya Zui Xiao saja. Bahkan orang-orang yang mengetahui kekuatan Zui Xiao pun tercengang. Orang ini, pemuda ini, telah menahan dua serangan Chasing Hall. Zui Xiao berbicara kepada Si Feng di depannya. Nak, kau tidak buruk. Kau berhasil menahan dua seranganku. Bahkan jika kau mati hari ini, kau harus bangga pada dirimu sendiri. Pada saat ini, Yun Kiong yang berada di pelukan Zui Xiao, memasang ekspresi menyedihkan dan lemah, lalu berbisik kepada Zui Xiao, bunuh dia. Aku sudah sering diganggu olehnya selama ini. Zui Xiao merasakan gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya saat mendengar kata-kata lembut Yun Kiong. Dia tersenyum lagi dan berkata, Oh, begitukah? Baiklah. Pada saat ini, Zui Xiao tidak sabar untuk segera menyelesaikan urusan ini sehingga dia bisa mengurus wanita jalan genit ini dalam pelukannya. Meskipun suara Yun Kiong sangat lembut, suaranya tetap saja masuk ke telinga Sifeng. Wanita ini benar-benar mengatakan sesuatu yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih ketika dia menyelamatkannya dari lautan api. Sifeng segera meledak dengan raungan marah. Kau. Jalang. Kalau bukan karena dia, Jalang ini tetaplah monster berambut hitam panjang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Jika bukan karena dia, dia mungkin sudah mati di gurun menara langit dan menjadi santapan di perut binatang-binatang iblis itu. Huh, beraninya kau menghinanya di depanku. Sepertinya jika kau tidak mati hari ini, kulitmu akan sangat gatal. Jadilah abu untukku. Zui Xiao kembali membentuk jari-jari pedang dengan tangan kanannya dan dengan santai membuat gerakan horizontal dan vertikal di depannya. Tiba-tiba, sebuah salib api besar muncul di tubuh Sifeng. Sifeng berada di tengah-tengah salib api besar itu. Menghadapi serangan api yang kuat lagi, Sifeng meraung lagi, blokir. Sekali lagi, guntur iblis kegelapan yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Hari ini, Sifeng tidak memiliki sesuatu yang istimewa kecuali pertahanannya yang kuat, tubuh yang tangguh, dan daya tahan. Luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Di bawah nyala api salib yang tak tertandingi panas dan kuatnya, Sifeng mengeluarkan serangkaian raungan marah ke arah langit. Aduh, 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 aduh. Ah, sangat menakutkan. Kejam sekali. Mendengar suara geraman marah di belakangnya, Yun Kiong seperti rusak yang ketakutan. Dia membenamkan wajahnya lebih dalam di lengan Zui Xiao dan merasakan aura kuat pria itu. Hahaha, sayang, jangan takut. Aku di sini. Zui Xiao tertawa saat tangan kanannya bergerak naik turun di tubuh Yun Kiong. Serangan ini cukup untuk mengubah bajingan kecil itu menjadi abu. Saat itu, dia bisa bersenang-senang dengan wanita jalang itu. Memikirkan dua payudara raksasa di dada Yun Kiong, tubuh Zui Xiao menjadi panas. Bajingan ini, putra Zui Xiao, Zui Ling, mengalihkan pandangannya dari Yun Kiong dan fokus pada sosok gelap di salib yang menyala. Pada saat ini, Zui Ling menoleh dan berkata kepada Zui Xiao, Ayah, jangan bunuh dia dulu. Hancurkan dantiannya dan biarkan aku mempermalukannya sebelum membiarkannya mati. Zui Ling merasa terlalu mudah baginya untuk mati begitu saja. Dia harus membiarkan dia berlutut di depannya dan bertobat atas apa yang telah dia lakukan kepadanya, sebelum perlahan-lahan mempermainkannya sampai mati. Oke, mendengar perkataan putranya, Zui Xiao menanggapi dengan tersenyum dan berkata, menghancurkan dantian seorang jenius seperti itu juga merupakan hal yang luar biasa. Hancurkan itu. Tepat saat Zui Xiao mengucapkan kata, hancurkan, si Feng merasakan panas yang kuat berkumpul di perutnya. Bajingan itu ingin menghancurkan dantiannya. Dantian adalah fondasi seorang pejuang. Begitu dantian hancur, semua usahanya akan sia-sia. Dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Jika itu adalah kultifator lain, itu akan menjadi hal yang sangat kejam dan sulit diterima. Tidak, tidak. Dantian Ben Xiao tidak dapat dihancurkan. Itu tidak bisa dihancurkan. Sama sekali tidak, si Feng meraung marah dan ingin melawan dengan sekuat tenaga. 1346. Ah! Si Feng meraung dengan marah dan enggan saat dia merasakan kekuatan api berkumpul di dantiannya dan hendak menghancurkannya. Pada saat ini, cahaya kemasan yang menyelaukan tiba-tiba muncul dari tubuh si Feng. Kekuatan api yang terkumpul di dantian si Feng langsung terhapus oleh cahaya kemasan. Si Feng tiba-tiba merasakan sensasi dibangkitkan ketika dia melihat cahaya kemasan yang familiar terpancar dari tubuhnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, kamu telah muncul. Kamu akhirnya muncul lagi. Si Feng tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa cahaya kemasan yang terpancar dari sumber segala sesuatu lebih terang, lebih menyelaukan, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Si Feng tidak pernah tahu seberapa kuat sumber segala sesuatu itu. Ia pernah mengira bahwa itu hanyalah benda setengah dewa bintang satu. Kembali di gunung abadi, ia memang telah menghabiskan semua kekuatannya ketika bertabrakan dengan telur darah dan berubah menjadi warna abu-abu gelap. Sejauh pengetahuannya, telur darah ras garis darah hanyalah dewa setengah dewa tingkat rendah. Pada malam ketika ia pertama kali memasuki benua terpencil, sumber segala sesuatu telah terwujud dalam tubuhnya. Ia telah menggunakan sumber segala sesuatu untuk bersaing dengan Yan Qi dari suku Yan. Pada saat itu, ia sedikit lebih lemah dari dewa setengah bintang satu Yan Qi. Namun, pemahaman si Feng tentang sumber segala sesuatu telah berubah total pada pemakaman dewa iblis. Saat itu, ia telah jatuh ke dalam kobaran api mengerikan dari terate iblis, tetapi sumber segala sesuatu telah terwujud dan menghalangi kobaran api mengerikan dari terate iblis. Bahkan menembus jauh ke dalam magma kuning yang bahkan lebih kuat. Melawan bayangan Heavenly Hound yang kuat, Source of All Things mampu menghalanginya. Tampaknya sumber segala sesuatu telah mengejutkan si Feng berkali-kali sejak pemakaman dewa iblis. Sekarang, bahkan kekuatan api dari ahli setengah dewa bintang delapan telah dihancurkan oleh cahaya kemasan itu. Kemudian, bahkan nyala api besar berbentuk salib pun lenyap tanpa jejak di bawah penerangan cahaya kemasan. Kali ini, si Feng yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, bagaikan matahari kecil yang sepenuhnya menerangi malam yang gelap. Saya mengerti sekarang, melihat cahaya kemasan di tubuhnya, si Feng berkata, sesuatu pasti telah terjadi pada sumber segala sesuatu sebelumnya. Seperti Ben Sao, wilayahnya menurun. Selama waktu mengikuti Ben Sao, kekuatannya berangsur-angsur pulih. Sekarang, bahkan dapat menetralkan kekuatan dewa setengah bintang delapan. Apa, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa cahaya kemasan di tubuhnya? Cahaya kemasan muncul di tubuh si Feng sementara teriakan kaget terdengar di area itu. Para prajurit yang belum harus bergerak harus menyerang. Mereka secara alami lebih jelas daripada siapapun tentang kekuatan pemimpin mereka, Sui Xiao. Ketiga kalinya, ini adalah serangan-serangan ketiga sang pemimpin. Namun, ia masih mampu menetralisirnya. Padanya, padanya, itu dia, wanita dewasa, Yun Kiong, menoleh dan menatap cahaya kemasan itu. Iblis ini akhirnya menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya. Huoyu yang tadinya terdiam, akhirnya angkat bicara. Huoyu telah melihat cahaya kemasan ini berkali-kali. Terakhir kali di kota terpencil lima sungai, iblis itu mengandalkan lingkaran cahaya kemasan ini untuk mengejar dewa setengah bintang enam cuanmu seperti seekor anjing. Dia tahu bahwa ini adalah kartu truf Stoney Maple yang sebenarnya. Dia benar-benar melenyapkan kekuatanku dalam sekejap. Pada saat ini, bahkan wajah Sui Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, wajah Sui Xiao berseri-seri. Ia tertawa dan berkata, hahaha, bagus. Sangat bagus. Cahaya kemasan ini. Dia pasti memiliki harta rahasia yang kuat untuk melindunginya. Sambil tertawa, Sui Xiao perlahan melepaskan Yun Kiong. Bagi Sui Xiao, godaan cahaya kemasan itu jauh lebih besar daripada godaan seorang wanita yang dikelilingi senjata ampuh. Karena sudah muncul lagi, mari kita bantu Ben Xiao membunuh binatang buas di depan. Bagaimana? Si Feng berkata pada dirinya sendiri sambil menatap cahaya kemasan di tubuhnya. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya. Sinar itu melesat maju dan melesat ke arah Sui Xiao. Sungguh kekuatan yang aneh. Bahkan aku tidak bisa melihat nilainya. Harta karun rahasia macam apa ini? Sui Xiao berkata sambil menatap sinar cahaya kemasan itu. Namun, semakin dia tidak bisa melihatnya, semakin misterius dan kuat harta rahasia itu. Sui Xiao tidak berani ceroboh menghadapi sinar cahaya kemasan itu. Dia berteriak, aktifkan formasi pengejar matahari. Saat dia berteriak, ribuan orang dari suku pemburu matahari segera membentuk segel tangan. Rune yang pada terus muncul di tubuh Sui Xiao. Pekik. Dengan teriakan, elang raksasa api iblis, yang telah menunggu di langit, mengeluarkan teriakan. Tubuhnya berputar cepat, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi matahari, memancarkan cahaya matahari, menyinari Sui Xiao di bawah. Segera setelah itu, sesosok tubuh besar bangkit dari tubuh Sui Xiao. Tubuh bagian atas raksasa itu telanjang, dan otot-ototnya menggembung. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Menatap elang api iblis di langit, itu bagaikan adegan raksasa mengejar matahari. Formasi terkuat milik suku pengejar matahari, formasi pengejar matahari, langsung selesai. Kemudian, sambil menghadap sinar cahaya kemasan itu, raksasa itu mengangkat kaki kanannya dan menginjak-injak sinar cahaya kemasan itu. Seolah-olah raksasa itu sedang marah dan dapat menghancurkan bumi dengan sekali hentakan. Bang! Kaki raksasa itu bertabrakan dengan sinar cahaya kemasan, dan suara keras bergema. Di bawah kekuatan kaki raksasa itu, Si Feng merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat saat ini. Namun, di bawah kekuatan sinar cahaya kemasan, raksasa yang dibentuk oleh formasi pengejaran matahari tiba-tiba hancur. Aduh! Pada saat yang sama, Zui Xiao berteriak kesakitan. Tampaknya Zui Xiao terluka ketika formasi pengejaran matahari hancur. Ayah! Pemimpin! Segera setelah itu terdengar seruan di dunia. Namun, meskipun formasi pengejaran matahari hancur, sinar cahaya kemasan yang menyinari Zui Xiao juga telah menghilang di bawah kekuatan formasi pengejaran matahari. Tampaknya tabrakan antara sumber segala makhluk hidup dan raksasa itu berakhir seri. Akan tetapi, pada saat ini, sebelum dia bisa beristirahat, seberkas cahaya kemasan lain melesat keluar dari tubuh Si Feng dan menyinari Zui Xiao. Pada saat ini, ekspresi Zui Xiao berubah drastis. Sinar cahaya kemasan itu bisa ditembakkan lagi, tetapi formasi pengejaran matahari baru saja hancur. Itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kau! Kau! Apa yang kau lakukan? Pada saat ini, terdengar suara panik. 1347 Ah! Teriakan yang amat mengerikan terdengar. Pada saat ini, wanita dewasa, Yun Kiong, yang akan diterangi oleh cahaya kemasan, berteriak ngeri. Penyesalan dan kebencian melintas di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menunjukkan dengan jelas bahwa aku rela membiarkan pria ini menikmati tubuhku. Bagaimana mungkin dia memperlakukanku seperti ini? Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku akan. Kemudian, wanita dewasa, Yun Kiong, dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan sumber semua makhluk hidup sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya. Setelah menggunakan Yun Kiong untuk memblokir serangan sejenak, Zhu Xiao memanfaatkan momen ini untuk meraih putranya, Zhu Yiling, dan bergegas. Tampaknya Zhu Xiao dapat dengan mudah menelantarkan seorang wanita, tetapi putranya berbeda. Kecuali saat-saat kritis, bahkan seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Hem, Si Feng yang tidak jauh dari situ mendengus dingin saat melihat Zhu Xiao menarik putranya untuk menghindar. Saat ini, tubuh Si Feng masih bersinar dengan cahaya keemasan yang menerangi sekelilingnya. Pada saat ini, sosok Si Feng bergerak dan melesat ke arah Zhu Xiao. Saat dia bergegas keluar, Si Feng merasa bahwa sumber segala makhluk hidup telah muncul, dan kecepatannya telah melampaui kecepatan sebelumnya. Dia melihat ke arah Zhu Xiao dan Zhu Ling, yang hendak menyusul. Pergi ke neraka, melihat Si Feng berani mengejarnya, Zhu Xiao meraung marah dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Boom! Terdengar ledakan keras, tubuh Si Feng tiba-tiba meledak di bawah kekuatan Zhu Xiao, dan kobaran api berkobar. Tubuh Si Feng yang bersinar dengan cahaya keemasan langsung di lalap api yang berkobar. Apakah dia mati? Zhu Ling, yang ditahan oleh Zhu Xiao dan masih bergegas maju, menatap kosong ke arah kobaran api di langit dan bergumam. Namun tak lama kemudian, Zhu Xiao melihat cahaya keemasan menyembul dari kobaran api. Bagaimana bisa begitu mudah membunuh Si Feng? Setelah keluar dari kobaran api, Si Feng terus melesat ke arah Zhu Xiao yang berada di langit dan berteriak dengan liar, Huff, ayo! Datang lagi! Ben Shao ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki Ben Shao untuk menghancurkan Ben Shao. Raungan arogannya bergema di seluruh area. Semuanya, serang bersama dan bunuh orang ini. Pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti komandan berteriak dari kerumunan suku pemburu matahari. Begitu suara lelaki itu terdengar, seribu sosok yang melayang di udara bergerak serempak. Pekik, elang api iblis raksasa mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala dan menukik ke bawah. Cakarnya yang menyala-nyala diarahkan ke Si Feng di bawah. Elang itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api yang tampaknya dapat membakar segalanya, membakar Si Feng di bawah. Pada saat yang sama, Si Feng juga merasakan gelombang energi panas menyapu ke arahnya dari belakang. Ribuan seniman bela diri suku pengejar matahari juga telah melancarkan gerakan mereka. Ha, meledak, merasakan kekuatan api yang menyapu ke arahnya seperti badai, Si Feng meraung lagi. Guntur hitam meletus dari tubuhnya lagi dan menyebar ke segala arah. Gelombang energi yang menyapu ke arahnya segera ditelan oleh Dark Demonic Thunder. Si Feng masih mengejar Zui Xiao dan putranya. Pada saat ini, dia semakin dekat dengan mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari tubuh Si Feng lagi. Cahaya itu melesat ke atas secara diagonal ke arah Zui Xiao. Hahaha, hebat. Si Feng tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sumber semua makhluk hidup memahami niatnya dan memancarkan cahaya yang begitu merusak. Melihat cahaya kemasan yang melesat ke arahnya lagi, wajah Zui Xiao menampakkan ekspresi kengerian yang nyata. Cahaya kemasan ini adalah eksistensi yang menghancurkan formasi pengejaran matahari. Saat formasi pengejaran matahari hancur, Zui Xiao sudah terluka dan kekuatan bertarungnya tidak lagi pada kondisi puncaknya. Zui Xiao tahu bahwa bahkan jika dia dapat menghalangi sinar cahaya kemasan ini, dia harus membayar harga yang mahal. Kemudian, Zui Xiao berbalik dan memfokuskan pandangannya pada putranya, Zui Ling. Entah mengapa, Indra Zui Ling menjadi sangat tajam saat ini. Dia segera merasakan tatapan Zui Xiao padanya dan firasat buruk muncul di hatinya. Zui Ling sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Zui Xiao kepadanya. Dia buru-buru menatap Zui Xiao dan berkata, Ayah, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku anak kandungmu. Aku masih harus meneruskan garis keturunan keluarga Zui kita. Dasar bajingan kecil, semuanya berawal karenamu. Kau hanya tahu cara mencari masalah untukku. Kau harus menanggung akibatnya. Mengenai kelanjutan garis keturunan keluarga, serahkan saja padaku. Zui Xiao berkata sambil mencengkram leher Zui Ling dengan tangannya yang memegang lengannya. Dengan tengkuknya yang dicengkram, Zui Ling sangat ketakutan hingga ekspresinya berubah drastis. Dia melolong dengan sangat enggan, Ah, tidak. Namun saat itu juga ia dikejar oleh ayah kandungnya dan terlempar ke arah pancaran cahaya kemasan yang tengah melesat ke arahnya. Meskipun Zui Xiao lebih menghargai putranya daripada istrinya, nyawanya sendiri tetap lebih diutamakan daripada putranya saat dia dalam bahaya. Ah, serangkaian lolongan menyedihkan terdengar. Zui Ling tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikejar oleh ayahnya dan dibuang keluar untuk mati di tangannya sendiri. Hari itu, dia kembali ke suku pemburu matahari dengan hati penuh kebencian dan mencari ayahnya untuk membunuh orang itu demi balas dendam. Awalnya dia ingin mempermalukan dan menyiksa orang itu sebelum membunuhnya. Tetapi sekarang, dia tidak menyangka bahwa orang itu tidak akan mati dan bahwa dia, Zui Ling, akan menghadapi kematian. Jika aku tahu ini akan terjadi, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membalas dendam. Itulah pikiran terakhir di benak Zui Ling. Detik berikutnya, cahaya kemasan tiba. Di bawah cahaya kemasan, pemuda yang diperban itu hancur dan berubah menjadi abu, seperti wanita dewasa itu. Namun saat ini, sinar cahaya kemasan itu tidak mengalami halangan apapun setelah menghancurkan Zui Ling. Sinar itu terus terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Zui Xiao. Ini, ah, melihat pancaran cahaya kemasan yang dahsyat itu datang setelah menghancurkan putranya, raungan murka kembali keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak bisa menghentikannya dalam sekejap. Kali ini, upaya putranya untuk mengejar Ling Ling sama saja dengan mati sia-sia. Panas ekstrim tanpa cahaya, api yang meluap. Menghancurkan, Zui Xiao membentuk segel tangan saat ia melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri dan hanya dapat menghadapi serangan itu. Ia meraung lagi dan lagi. Di bawah aumannya, semua cahaya di dunia tampak menghilang. Seluruh dunia menjadi gelap dan tiba-tiba menjadi sangat panas. Panas ekstrim tanpa cahaya. Kemudian, seluruh langit berubah menjadi lautan api yang berkobar. Lautan api itu melonjak seperti gelombang yang mengamuk dengan daya rusak yang sangat dahsyat. 1348. Langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan api yang berkobar memenuhi langit. Si Feng awalnya berpikir bahwa dia akan aman dengan perlindungan sumber segala makhluk hidup. Dia bahkan berpikir bahwa dia dapat memanfaatkan sumber segala makhluk hidup untuk membunuh Zui Xiao. Namun, ia tidak menyangka bahwa di bawah jurus pamungkas Zui Xiao yang dahsyat, dirinya yang bersinar dengan cahaya kemasan, akan ditelan oleh lautan api yang berkobar melahap separuh langit dalam sekejap. Si Feng awalnya dilindungi oleh sumber segala makhluk hidup, jadi dia kebal. Namun, saat ini, dia hanya merasakan gelombang energi yang kuat, ganas, dan membakar terus-menerus menyerang tubuhnya. Cahaya kemasan di tubuhnya berangsur-angsur memudar. Tampaknya sumber semua makhluk hidup telah mencapai batasnya di bawah gerakan pamungkas Zui Xiao. Aura energi api ini masih selangkah lagi dari alam dewa bintang sembilan. Sumber kekuatan semua makhluk hidup tampaknya berada di alam dewa bintang delapan, pikir Si Feng dalam hati sambil melihat cahaya kemasan di tubuhnya perlahan memudar dari lautan api. Setelah sumber semua makhluk hidup menghilang, energi yang lebih ganas dan membara melonjak ke arah Si Feng dan berkumpul. Ha! Memblokir. Si Feng berteriak. Kemudian, guntur hitam pemusnahan iblis yang dahsyat meledak dari tubuhnya untuk menahan kekuatan api yang berkumpul di sekitarnya. Jus digunakan untuk melawan kerusakan pada tubuhnya. Sementara tubuhnya dihancurkan, ia juga memulihkan tubuhnya. Huf! 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 Di langit, terdengar suara desahan. Setelah menggunakan jurus pamungkas Raging Flames, Zui Siao tampak lemas dan tak berdaya. Ia duduk di atas kepala elang api iblis raksasa dan menatap lautan api di bawahnya. Jurus ini adalah jurus terlarang yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga Zui. Aku hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidupku. Aku tidak pernah menyangka akan menggunakannya malam ini. Tanpa cahaya, tempat itu sangat panas. Api yang berkobar memenuhi langit. Ziao Chen tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia lebih baik mengorbankan putranya sendiri daripada menggunakan jurus ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa anak itu akan memiliki harta karun rahasia yang begitu kuat. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, langkah ini layak untuk digunakan untuk membunuh anak itu sebagai ganti harta karun rahasia itu. Saat memikirkan bagaimana seorang demigot bintang 4 dapat menggunakan kekuatan semacam itu, Ches Xiao langsung merasa bahwa itu sepadan. Mengenai kematian putranya, Zhu Xiao tidak terlalu memedulikannya saat ini. Dia masih dalam masa kemasannya. Jika dia menginginkan seorang putra, tidak akan sulit baginya untuk memiliki 8 atau 10 anak lagi. Di bawah lautan api yang berkobar, Huoyu, putra suci Huoyan, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Huoyu sedang menunggu, menunggu iblis itu keluar dari lautan api. Meskipun lautan api ini sangat kuat dan ganas, Huoyu tidak percaya bahwa iblis itu akan mati di dalamnya. Itu adalah iblis abadi. Pemimpinnya benar-benar menggunakan gerakan ini. Langkah ini adalah kartu truf suku pengejar matahari kita. Ketua suku benar-benar menggunakannya malam ini. Bisa mati karena jurus ini, kalau aku bocah nakal itu, kematianku akan setimpal. Ya, dia tidak datang ke dunia ini dengan sia-sia. Menatap jurus Pamungkas Sui Xiao, Raging Flames, orang-orang dari suku pengejar matahari berbicara satu per satu. Dalam legenda suku pengejar matahari, tak seorang pun mampu selamat dari gerakan ini. Ah! Namun tak lama kemudian, tepat saat penduduk suku pemburu matahari mengira orang tersebut telah berubah menjadi abu di tengah amukan api, terdengar suara gemuruh bagaikan suara binatang buas dari lautan api. Mendengar raungan itu, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka sangat terkejut. Ha! Kemudian, suara gemuruh lain bergema di dunia. Di bawah tatapan semua orang, sosok gelap tiba-tiba keluar dari lautan api dan melesat ke atas. Bajingan kecil ini, Bajingan kecil ini, dia tidak mati, bagaimana ini mungkin? Melihat sosok gelap itu menyerbu keluar, Zui Xiao merasa sulit mempercayai bahwa seorang kultifator alam demigod bintang 4 benar-benar mampu selamat dari jurus pamungkasnya. Meskipun demigod bintang 4 ini memiliki kekuatan untuk membunuh demigod bintang 6, Zui Xiao percaya diri dengan kemampuan pamungkasnya. Chess Hall yakin bahwa teknik pamungkasnya bahkan dapat menghancurkan pusat kekuatan setengah dewa bintang 8. Ha! 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 Meskipun Si Feng telah terbakar hingga tak dapat dikenali lagi oleh amukan api dan tampak mengerikan, tawanya yang liar masih bergema di dunia. Kemudian, Si Feng berteriak pada Zui Xiao lagi, Ayo! Ayo bunuh Ben Xiao! Ben Xiao ingin melihat seberapa besar kekuatan tempur yang masih kamu miliki setelah menggunakan jurus itu. Saat Si Feng melesat maju dengan cepat, dia semakin dekat ke elang api iblis dan Zui Xiao. Melihat sosok gelap yang berlari cepat itu, Zui Xiao segera berteriak, semua prajurit suku pemburu matahari, serang dengan sekuat tenaga. Bunuh dia! Bunuh dia! Aku akan memberimu hadiah yang besar. Pada saat ini, orang bisa mendengar kepanikan dalam suara Zui Xiao. Tampaknya bahkan seorang demigod bintang delapan seperti dia pun takut pada saat ini. Sekarang setelah Zui Xiao memikirkannya baik-baik, orang di bawah ini hanyalah monster. Di usia mudanya yang baru 17 atau 18 tahun, ia telah memasuki alam demigod bintang empat. Ini bukan hal yang besar, tetapi seorang demigod bintang empat dapat melepaskan kekuatan yang melampaui alam demigod bintang enam. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan dunia. Menjerit! Di bawah teriakan Zui Xiao, demonic flame eagle mengeluarkan teriakan lain. Sekali lagi, demonic flame eagle menyemburkan gunung api kecil dari paruhnya dan menghantam Si Feng di bawahnya. Kemudian, sosok-sosok suku pengejar matahari mulai menyerang secara diagonal, semuanya menyerang ke arah Si Feng. Sembilan guntur bersatu, lahirnya naga guntur. Si Feng yang tengah mengejar elang api iblis raksasa, melihat bola api raksasa berjatuhan dari langit, langsung mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ledakan! 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 Dengan suara guntur, guntur iblis kegelapan meledak. Dalam sekejap, Si Feng berubah menjadi naga guntur kegelapan dan bergegas menuju bola api raksasa yang jatuh. Mengaum! Raungan naga bergema di langit malam. Di bawah serangan naga petir kegelapan, elang api iblis segera hancur dan hancur. Berlari! Lari cepat! Api kecil! Zui Xiao berteriak pada elang api iblis dengan panik saat dia melihat naga guntur kegelapan menyerbu ke atas. Zui Xiao sangat ketakutan. Tampaknya setelah menggunakan jurus pamungkasnya, Zui Xiao yang dulunya kuat tidak memiliki banyak kekuatan tempur saat ini. Hentikan dia! Hentikan dia segera! Cepatlah! Zui Xiao berteriak kepada anggota suku pengejar matahari lainnya sambil mendesak elang api iblis untuk berlari lebih cepat. Dia membenci mereka karena terlalu lambat. Akan tetapi, meskipun semua anggota suku pengejar matahari menggunakan teknik rahasia pengejar matahari, mereka tidak dapat lagi mengejar naga guntur kegelapan. 1349 Mengaum Raungan naga samar-samar bergema di antara langit dan bumi. Naga petir gelap yang telah mencapai dasar demonic flame eagle tiba-tiba menyerbu ke atas dengan kekuatan penghancur yang ganas. Pekik, elang api iblis raksasa segera mengeluarkan jeritan memilukan di bawah serangan dahsyat petir iblis hitam gelap. Setelah itu, elang api iblis raksasa, yang terbakar seperti api yang mengamuk, tiba-tiba meledak. Darah merah terang berceceran, mewarnai separuh langit menjadi merah. Namun, darah merah terang yang berceceran itu langsung terhisap ke dalam mulut naga hitam itu. Pemandangan saat ini, seolah-olah ada seekor naga yang menghisap darah. Setelah naga petir hitam membunuh elang api iblis, ia segera terus menyerang ke atas dan menyerbu ke arah sosok yang sangat ketakutan itu. Ah, tidak! Menghadapi serangan naga petir hitam itu, Zuisyao membelalakan matanya dan mengeluarkan raungan yang dipenuhi kengganan. Pada saat ini, dewa setengah bintang delapan Zuisyao sudah tidak berdaya untuk melawan atau mundur. Detik berikutnya, naga petir hitam yang terus menerjang ke atas akhirnya melahap dewa setengah bintang delapan Zuisyao. Ketua! 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 Setelah elang api iblis terbunuh dan pemimpin mereka Zuisyao dimangsa oleh naga petir hitam, para anggota suku pengejar matahari yang mengejar elang api iblis berteriak kaget. Pada saat ini, naga petir gelap yang melahap casing roar membalikkan tubuhnya yang besar. Ia mengubah arahnya dan menyerang orang-orang sun casing tribe yang menyerang mereka. Naga hitam besar itu dengan cepat menyerbu kerumunan. Seketika, serangkaian lolongan menyedihkan terdengar. Ah! Naga petir hitam yang kuat itu benar-benar tak terhentikan. Satu persatu sosok dilahap oleh naga petir hitam itu dan berubah menjadi debu. Dengan meninggalnya kepala suku pemburu matahari, Zuisyao, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Sambil menatap naga petir hitam yang telah memulai pembantaiannya di langit, putra suci berapi api, Huoyu, bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya akan segera berakhir. Dengan kematian Zuisyao, Huoyu telah mendirikan penghalang api di dunia ini. Mengetahui hasrat iblis yang membara, dia tahu bahwa begitu Zuisyao meninggal, iblis akan memulai pembantaiannya. Di tengah pembantaian itu, tidak ada ketegangan. Sudah saatnya bagi para petani yang lebih lemah untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Huoyu untuk bertindak. Tetap tidak bergerak dan membiarkan orang-orang itu melarikan diri, maka dia harus menderita jika iblis itu menyalahkannya. Pembantaian tragis terus terjadi di dunia ini. Udara sudah dipenuhi bau darah yang pekat. Seiring berjalannya waktu, malam yang dingin hampir berakhir dan fajar hampir menyingsing. Namun, pembantaian yang kejam masih terus berlanjut. Dingin dan gelap benar-benar surut, dan panas serta cahaya menyapu dunia. Gurun pagoda langit akhirnya menyambut hari baru. Pada saat ini, pembantaian brutal itu akhirnya berhenti. Di padang pasir di bawah, ada mayat-mayat yang layu dan hancur atau anggota tubuh yang patah. Bagaimanapun juga, mereka semua layu, darah mereka terhisap kering. Kekuatan kematian dan darah dari ribuan prajurit suku pemburu matahari semuanya dilahap oleh Sifeng. Jiwa mereka semua dilahap oleh pedang petir haus darah. Dalam beberapa hari terakhir, Sifeng telah membunuh dua elang api iblis raksasa demigod bintang enam, Xiao Lai dan Xiao Yan. Energi dalam dan tian abnormalnya telah mencapai 20%. Setelah membunuh pemimpin suku pemburu matahari, Zui Xiao, energi dalam dan tian abnormalnya langsung meningkat hingga 50%. Zui Xiao adalah seorang demigod bintang delapan. Setelah secara brutal membunuh ribuan prajurit suku pemburu matahari, energi dalam dan tiannya telah mencapai 70%. Kali ini, Sifeng telah melakukan serangan balik setelah diburu oleh suku pemburu matahari. Namun, dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil panen yang begitu besar. Pedang guntur haus darah milik Sifeng juga membutuhkan setengah energi untuk maju setelah melahap jiwa suku pengejar matahari. Akhirnya berakhir, melihat tanah yang penuh dengan mayat-mayat layu dan anggota tubuh yang patah, Huoyu dari tanah suci api bergumam. Setelah kejadian tak terduga yang terjadi semalam, suku pengejar matahari yang awalnya merupakan suku terkuat di gurun pagoda langit mulai mengalami kemunduran mulai sekarang. Kekuatan suku pemburu matahari di masa lalu pasti telah menyebabkan banyak orang menderita. Di masa depan, orang-orang suku pemburu matahari pasti akan menderita. Hem, bagaimana ini bisa terjadi? Si Feng bergumam sambil menatap tanah yang penuh dengan mayat-mayat yang layu. Awalnya dia mengira perasaan gelisah di hatinya akan sirna setelah dia memusnahkan suku pemburu matahari. Akan tetapi, pada saat ini, perasaan tidak enak itu bukan saja tidak hilang, tetapi malah menjadi semakin kuat. Mungkinkah perasaan tidak enak itu tidak datang dari suku pemburu matahari? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Jika ada musuh kuat yang bahkan suku pemburu matahari pun tidak dapat kalahkan eksistensi macam apa itu. Zui Xiao, pemimpin suku pemburu matahari, telah mencapai alam demigod bintang 8. Mungkinkah musuh yang dihadapinya kali ini adalah ahli alam demigod bintang 9? Selama kurun waktu ini, di antara orang-orang yang dibunuh Ben Sao, ada beberapa yang berasal dari kekuatan super itu. Bahkan dua pangeran suci dari tanah suci berada di sisinya. Bukan tidak mungkin bagi seorang ahli alam demigod bintang 9 untuk memburu Ben Sao, Gumam Si Feng lagi. Pada saat ini, dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, sosok Huoyu melintas dan muncul di samping Si Feng. Dia berkata, Bos, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kata-kata Huoyu menarik Si Feng kembali ke kenyataan dari pikirannya. Dia menoleh untuk melihat Huoyu dan berkata, tunggu sebentar. Saat berbicara, tangan kanan Si Feng bergerak, dan peta kulit binatang muncul di tangannya sekali lagi. Setelah itu, Si Feng melihat peta itu lagi dan mempelajarinya dengan saksama. Dia sepertinya ingat bahwa setelah melewati reruntuhan pagoda langit, ada jalan lain yang mengarah ke jurang nefas. Namun, jalan itu sepertinya membutuhkan jalan memutar yang panjang. Tak lama kemudian, Si Feng menemukan jalan di peta. Gurun terlarang gurun kuno. Si Feng menggumamkan nama di peta. Gurun terlarang gurun kuno ditandai dengan kata-kata Grit Ominous. Di peta, gurun kuno-gurun terlarang kosong. Namun, ujung lain dari gurun kuno-gurun terlarang juga merupakan bagian dari jurang nefas. Dengan kata lain, setelah melewati gurun kuno-gurun terlarang, mereka akan mencapai jurang nefas. Gurun terlarang gurun kuno, suara Si Feng tidak rendah. Beberapa kata yang dia bacakan dengan jelas sampai ke telinga Huoyu. Tatapan mata Huoyu juga tertuju pada peta kulit binatang dan gurun kuno-gurun terlarang. Ia berkata dengan heran, Bos, Anda tidak berpikir untuk melewati gurun kuno-gurun terlarang, bukan? Aku sedang bersiap untuk melewati sini. Si Feng menganggup dan berkata, Ini, ini sama sekali tidak perlu. Jika kita terus ke selatan, kita akan mencapai nefas abis dalam beberapa hari. Mengapa kita harus mengambil jalan memutar yang panjang? Terlebih lagi, gurun kuno-gurun terlarang dikabarkan penuh dengan kemalangan. Pada saat ini, Huoyu tidak dapat mengerti mengapa iblis ini ingin melewati gurun kuno-gurun terlarang. 1350 Gurun terlarang kuno yang tandus adalah tempat yang penuh bahaya. Konon katanya tempat itu penuh dengan kesialan. Ada desas-desus bahwa seseorang telah memasuki gurun terlarang kuno yang tandus dan tidak menemukan apapun di dalamnya. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan gurun terlarang kuno yang tandus, dia meninggal secara misterius. Kematiannya sangat menyedihkan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum dia meninggal. Ada juga orang yang memasuki gurun terlarang kuno yang tandus dan mengatakan bahwa mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Adapun keberadaan mengerikan seperti apa itu, dia tidak tahu. Namun, tidak lama kemudian, orang itu menjadi mengigau dan suka berbicara omong kosong. Pada akhirnya, dia menjadi benar-benar gila. Ada pula yang memasuki gurun terlarang kuno yang tandus dan tidak pernah kembali. Bagaimanapun juga, gurun terlarang kuno yang tandus selalu dikenal sebagai tempat yang menyeramkan atau tempat yang penuh bahaya besar. Ada yang mengatakan bahwa di dalam sana tertidur banyak sekali setan jahat yang kuat dan siapa saja yang mengganggunya akan kena kutukan. Ada pula yang mengatakan bahwa di dalam sana terdapat makhluk-makhluk purba yang kuat yang sedang tidur. Begitu seseorang masuk, makhluk-makhluk purba itu akan bangun dan melahap semua gangguan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa di gurun terlarang kuno yang tandus terdapat racun yang sangat beracun. Racun itu tidak berwarna dan tidak berbau. Selama racun itu dihirup ke dalam jantung dan paru-paru, racun itu akan menyebabkan orang berhalusinasi hingga meninggal. Bagaimanapun, ada berbagai macam legenda mengerikan tentang tanah terlarang kuno yang sunyi. Namun, tidak seorang pun tahu dengan jelas seperti apa keberadaan di dalamnya. Si Feng mengembalikan peta kulit binatang itu ke dalam cincin penyimpanan. Dia kemudian menatap Huoyu dan berkata, ayo pergi ke gurun terlarang kuno yang tandus. Mendengar perkataan Si Feng, Huoyu kembali terkejut. Apakah, apakah kita benar-benar akan pergi ke gurun terlarang kuno yang tandus? Apakah karena iblis ini belum mati setelah menghadapi begitu banyak hal? Dia ingin sekali dipukuli. Huoyu berkata dalam hati, kami benar-benar akan pergi. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng berkata dengan nada yang sangat tegas. Sekarang firasat buruk di hatinya semakin kuat dan kuat. Begitu kuatnya sehingga belum pernah ada sebelumnya. Jika dia terus mengikuti jalan semula dan tidak berubah, bahaya besar yang belum pernah dia hadapi sebelumnya mungkin benar-benar akan datang padanya. Kita hanya bisa pergi ke gurun terlarang kuno yang tandus dan melihat apakah kita bisa menghindari bahaya ini, Si Feng berkata dalam hati. Tiba-tiba Si Feng berkata, momong-momong. Setelah dia selesai berbicara, cahaya merah darah menyala di depan Si Feng. Setelah cahaya merah darah menghilang, sosok ungu muncul di depan Si Feng dan Huoyu. Lei Lin, Huoyu segera memanggil nama orang itu. Orang yang muncul itu tidak lain adalah anak suci dari Tanah Suci Dewa Petir, Lei Lin. Kalian berdua, sambil menatap kedua orang di hadapannya, Tandar Kirin pun berbicara. Namun, saat dia menatap Si Feng, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Tampaknya dia masih belum melupakan rasa sakit yang menusuk jiwa yang dirasakannya saat dia disiksa oleh Si Feng. Tuan, Tuan, Tandar Kirin membuka mulutnya dan memanggil Si Feng. Nada suaranya kaku. Bagaimanapun, dia adalah Tandar Kirin, Putra Suci Tanah Suci Dewa Petir. Namun, dia harus memanggil orang lain sebagai tuannya. Setelah beberapa hari pemulihan, ditambah dengan fakta bahwa dia adalah Putra Suci Tanah Suci Dewa Petir, dia pasti memiliki beberapa pil penyelamat hidup atau pil ajaib di tubuhnya. Dengan demikian, tangan Lei Lin yang patah telah pulih. Baiklah, Si Feng berkata kepada Tandar Kirin, kamu juga Putra Suci dari Tanah Suci. Di masa depan, kamu bisa memanggilku bos seperti Huoyu. Bo, bos, Tandar Kirin membuka mulutnya dan berteriak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Huoyu, yang berada di samping Si Feng. Dari karakter Huoyu yang tidak terkendali, jika dia juga memanggil orang ini bos. Lambat laun, Tandar Kirin tampaknya memahami sesuatu. Melihat Tandar Kirin yang sedang menatapnya, Huoyu menyipitkan matanya dan menatapnya dengan jijik. Seolah-olah Tandar Kirin saat ini lebih rendah darinya. Meskipun dia berada dalam situasi yang sama dengan Tandar Kirin, Huoyu merasa bahwa jika dia menunjukkan ekspresi meremehkan seperti itu, Tandar Kirin mungkin keliru mengira bahwa dia berbeda darinya. Dikendalikan dan menuruti perintah orang lain memang merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang dengan status seperti itu. Baiklah, ayo berangkat, ayo kita pergi ke Tanah Terlarang Kuno yang tandus. Ucap Si Feng kepada Tandar Kirin dan Huoyu. Saat kata-kata, Tanah Terlarang Kuno yang tandus disebutkan, ekspresi Tandar Kirin berubah seperti halnya Huoyu. Tampaknya dia juga tahu tentang tempat yang tidak menyenangkan itu, Tanah Terlarang Kuno yang tandus. Namun, setelah ekspresi Tandar Kirin berubah, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa tanda orang itu tercetak di kedalaman jiwanya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Sebagai gantinya, dia akan menderita siksaan yang tak tertahankan. Begitu teringat akan siksaan itu, Leilin merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Ia tidak ingin mengalami perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian lagi. Sosok Si Feng bergerak dan mengubah rutenya dari selatan ke Tenggara, menuju Tanah Terlarang Kuno yang tandus. Setelah Si Feng mengubah rutenya, di berbagai bagian gurun pagoda langit. Apa? Bajingan kecil itu sedang menuju ke arah Tenggara. Tenggara. Daerahnya mengarah ke Tenggara. Bukankah itu Tanah Terlarang Kuno yang tandus? Tanah Terlarang Kuno yang tandus? Mungkinkah anak itu ingin melewati Tanah Terlarang Kuno yang tandus dan kemudian pergi ke jurang jahat? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri? Tanah Terlarang Kuno yang tandus. Kita tidak bisa membiarkannya masuk. Dia telah membunuh penerus Sekte Dewa Matahari. Kita harus membawanya kembali ke Sekte Dewa Matahari. Dia harus dibunuh. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa keluarga Wang mudah diganggu. Huff. Aku, Han Wei, benar-benar tidak dapat berdamai dengannya atas permusuhan karena membunuh cucuku dan rasa sakit karena tanganku dipotong. Dia harus dibunuh. Ketika mereka mengetahui bahwa Si Feng telah mengubah rutenya dan menuju ke arah Tenggara, semua kekuatan utama gurun pagoda langit berkumpul di Tanah Terlarang Kuno yang tandus. Kalau saja dunia tahu begitu banyak kekuatan dahsyat telah mengirimkan begitu banyak ahli hebat untuk seorang pemuda, dunia pasti akan menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya peristiwa besar seperti itu terjadi di benua Wastelen. Namun, bukanlah hal yang mulia untuk mengirim begitu banyak ahli yang kuat untuk membunuh seorang pemuda. Oleh karena itu, semua kekuatan utama telah menutup berita tentang gurun pagoda langit. Sama seperti Guki dari Gunung Gue, dia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Bahkan jika dia menangkap pemuda itu, dia akan menyebarkan berita bahwa cucu perempuan tertuanya, Gu Luo, telah menangkap pemuda itu. Kemudian, dia akan mempromosikan cucu perempuan tertuanya, Gu Luo, ke posisi saintes baru di Gunung Gue. Di langit gurun pagoda langit, Si Feng, bersama Huoyu dan Tander Kirin, bergerak cepat di Void. Tempat mereka berada sekarang sangat dekat dengan tanah terlarang kuno yang tandus dan legendaris. Sekitar 4 jam kemudian, dunia gelap muncul di garis pandang mereka. Daerah tempat mereka bertiga berada saat ini masih sangat panas. Pasir di bawahnya bersinar terang di bawah terik matahari. di bawah terik matahari. Terima kasih.